Apalagi tadi kalau ada yang bawa senjata nggak boleh, nggak boleh. Ini apa pendegak hukum, tempatnya pendegak hukum di sini. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengecam adanya ancaman tembak wartawan yang diduga dilakukan pengawal Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu terjadi usai pemeriksaan terhadap Erlangga Hartarto perihal dugaan kasus korupsi minyak goreng di Kejagung pada Senin 24 Juli 2023. Ketut menegaskan sangat menyayangkan kejadian pengancaman tersebut terjadi di wilayah Kejaksaan Agung yang netabene adalah aparat penegak hukum. Padahal pihak petugas pengamanan di Kejaksaan Agung selalu mengedepankan tata keramat dan tidak arogan. Ia pun meyakini bahwa pengancaman tersebut bukan dari pihak Kejaksaan Agung. Ketut bahkan mengecam apabila ada pengawal yang membawa senjata di wilayah Kejaksaan itu merupakan pelanggaran. Ia pun menegaskan kejadian pengancaman tidak boleh terjadi lagi di wilayah hukum Kejaksaan Agung. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kalau ada kata-kata yang seperti itu, itu yang kita sayangkan. Itu yang kita sayangkan. Dan sangat saya sayangkan. Seharusnya itu tidak muncul di tempat kita. Dan kami petugas di Kejaksaan baik Kamdal yang menjaga lingkungan Kejaksaan dalam lingkungan Kejaksaan. Termasuk kita-kita ini kita ngajarin kata keramat. Kepada siapapun kita wajib. Sopan santun itu harus di tambahan. Keramat-tamah itu harus di tambahan. Tidak ada yang arogan. Harapan saya ke depan tidak ada hari ini yang terjadi lagi di Kejaksaan. Apalagi tadi, kalau ada yang bawa senjata nggak boleh. Nggak boleh. Ini tempatnya pendegak hukum di sini. Itu harus ada alasan mereka untuk menggunakan atau membawa senjata ke sini. Jadi nggak boleh, ke depan nggak boleh. Mestikan kalau dari orang dalam Kejaksaan tidak akan melakukan itu. Karena kita sudah berusaha, apapun kejadian yang terkait dengan media itu kita harus berusaha sabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu ya, nggak ada pertanyaan dulu ya. Nanti kita akan menjelaskan semuanya. Sekarang bapak. Terima kasih. 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 Terima kasih.